Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel pangeran kesiangan kali ini saya mau bikin pemancar radio sv1 ini lagi persiapan lagi potong-potong besinya itu pakai besi siku bolong-bolong yang biasa di pasaran banyak ini mau di welding ini habis potong-potong di gerindain sama mang arso nih mas-mas karso dari legok ya Oh Karawaci ya legok maksudnya Karawaci tuh ini orangnya nih tuh silo dari situ mah kelihatan mukanya dari sini nih mukanya mana mukanya terkenal nih mas karso yang biasa eksis di 4,1 Mega head um aku mau ngelas dia yang sudah berjumpa dengan mas karso yang dari Yogyakarta yang dari Bekasi ini mesin rasa baru nih mau diperawani nih sama mas karso nih tuh tukanglah saja keren bener makanya batik nah Hahaha apa kaca itunya kaca pengulasan untuk bok pemancar tambung ya ini satu bagian sudah jadi jadi kita bikin satu bagian lagi ini buat dibawah kita bikin lagi satu lagi buat di atas setelah itu kita bikin tiangnya dah jadi dah selamat menikmati ya posisinya sudah ada bentuknya sudah agak berbentuk baru seprapet jadi kita lanjut terus bersama mas karso ya jadi model bok pemancar rencananya memanjang ke atas seperti ini baru setengah jadi kita lanjut terus gerenda gerenda dan welding welding ya ini Bang Nurdin dari Cipete Cipondo ini Bang Iwan nih Iwan dari Cipete Pinang oh ini Mang Oma nih Mang Oma dari tiga raksasa wan dari situ sila wan Oh ini Masakija nih dari Karawaci ini lagi bikin bok pemancar nih dirame-rame nih dari berapa penjuru nih dari empat penjuru ini kita berada di lantai dua nah tuh 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 antenanya ada di lantai tiga ah ini dia tenang kita naik ke lantai tiga dari sini waduh 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 ya kondisinya sekarang sudah terpasang nih untuk bagian depan ya Pak nanti dds-nya rencananya di sini nih sini dds di perpena bercuning seperti itu ini kaleng-kaleng buka tutup UPS 1200 Watt UPS Ica tebal besar aluminium enggak ada nyaris jadi tinggal bagian bawah sini untuk meletakkan trapo di sini di atas tinggal bawa sama atas disini buat meletakkan kopi sama singkong ini buat komponen-komponen tabung sini komponen tabung jadi di samping dia trapoin di bawah nah disini buat tabungnya cabut begitu ceblokin dari sini dari samping kalau sini buat trapo trapo semua kalau trapo nya udah siap saya sudah siapkan kecuali otot mungkin di sini dia nih trapo nya nih saya sudah siapkan ini trapo step up khusus step up kan dia untuk menggerakkan dripper sama panel aja ya rencana dripper 6L6 panelnya 21 jg minimal 2 2 sampai 3 lah antara 2 sampai 3 begitu kalau trapo nya kuat Hai dan ini dripper nya ini dripper Rosel nya nih nih mereknya Blaser ini saya beli Rp 75.000 belum ongkir dan ini mixernya nih mixer mixer terus eh kalau ini trapo modulasi sama tune kontrolnya sedang dalam perjalanan kanan dan ini elko untuk step up nya nih masih kurang nih kurang dua lagi lah terus ini ini sebesar 10 ampere juga malah kawatnya lebih gede kawat sekunder lebih gede dia sekitar 1,8 mili untuk kawatnya ini ini adalah trapo UPS 1200 Watt Icah merek Icah ini sekunder saya buka karena dia 14 pol CT sedangkan saya butuh 6,3 dan 21 pol jadi kawatnya saya gunakan lagi saya gulung ulang gitu dan saya udah coba dia nggak ngalamin ngedrop bagus ya 21 pol tetap 21 pol di pas dikasih beban diturun gitu nggak ngenakin gitu nggak ngenakin kalau begitu ini saya udah coba bagus ya terus ini eh ini buat elko modulasi nya nih ini buat elko modulasi udah gangguan nih kita buka ya kalau dikasih beban diturun di sini hujan kondisinya lebih hujan baru mulai nih hujan baru turun saya udah penasaran nih baru kali ini nih beli elko segede begini nih ini baru nih satu-satunya Rp130.000 ini saya beli dua karena yang pernah saya gunakan tuh evo yang Rp10.000 tuh nggak bisa jadi harus pakai empat itu percuma tuh pakai trapo yang kulampir bohong-bohongan kalau pakai trapo sepulampir beneran empat pasti kurang menemukan pas pasang palingnya 8 daripada pakai 8x10.000 mikro ini kan pakai ini ini emang dia lihat juga serem wah hahaha hahaha tuh gede aja nggak kira-kira 75.000 75.000 mikro parat 100 volt ini mantep nih tuh serem hahaha sampeannya gue punya elko segede hahaha baru kali ini saya punya elko segede ini demi hobi hahaha demi hobi kok gede banget saya rendengin begini hahaha deh ya mantep nih loh modulasi kalau begitu lihat kecil ya pegang pegang gede nih sebelumnya mah ini saya kira gede ya nih eh pas ada yang ini menjadi kecil hahaha ini panjangnya sekitar 14 cm nih tuh nah segitu ya pas 14 cm ini aja bodinya aja nih 14 cm begitu mantep sekali ini oknya oke sampai disini dulu nanti perakitannya dan kelanjutan dari pembuatan pemancar ini akan saya upload eh untuk teman-teman yang baru saja bergabung yang belum subscribe silahkan di subscribe untuk mendukung channel saya supaya lebih maju lagi sampai disini dulu perjumpaan kita sampai jumpa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih